INKARIK INFO KATOLIK MENARIK Yang telah ditemukan pada abad ke-19 adalah rumah perawan Maria yang terberkati. Dikatakan juga bahwa Bunda Maria dibawa ke rumah batu ini oleh Santo Yohanes yang adalah murid terkasih Yesus abad pertama. Dan Bunda Maria tinggal di sana selama sisa hidupnya di dunia. Pada tahun 1881, seorang Romo Perancis, Ebi Zulian Guyet, menggunakan buku Emerge untuk mencari rumah batu ini di dekat Ephesus yang sekarang adalah Turki Barat. Dan ia menemukannya berdasarkan deskripsi. Awalnya, Romo Zulian tidak menganggap serius. Tetapi kemudian seorang suster religius yang taat, Mary de Mandat Granse, yang memiliki kepekaan praktis yang mendalam. Ia juga mengkonfirmasi penglihatan Anne Caterina Emerge. Dimana Mary sendirilah yang dengan segera mengamankan pembelian rumah dan properti dari rumah Bunda Maria tersebut. Pada tanggal 15 November 1892, dan dua imam lainnya juga mengikuti jalan yang sama dan mengkonfirmasi temuan tersebut. Bahwa rumah batu tersebut adalah rumah perawan Maria. Dimana rumah ini sekarang telah menjadi sebuah kapel dan tempat suci. Lokasinya terletak di Gunung Koresos, di sekitar Ephesus, 7 km dari Sejub, Turki. Dan yang lebih menariknya lagi, rumah batu yang disebut rumah perawan Maria ini, atau dalam bahasa Latin Domus Mariae, dan dalam bahasa Turki disebut Mariem Anaevi, adalah tempat suci yang berharga bagi umat Kristen dan Islam. Kapel dan tempat suci ini sudah mendapat beberapa berkat apostolik kepausan dan kunjungan. Hal kesucian dari rumah perawan Maria sudah dinyatakan oleh Bapak Paus Pius ke-12 pada tahun 1951, kemudian Paus Yohanes ke-23, lalu Paus Paulus ke-6 pada tahun 1967, dan Santo Paus Yohanes Paulus ke-2 pada tahun 1979, serta Paus Benedictus ke-16 pada tahun 2006. Demikian info katolik menarik kali ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Sampai jumpa lagi bersama saya, Benedikta. Salam Sukacita